Saudara ahli ini ya, saudara yang melakukan juga ofisien repartum kepada anak korban Kristalino David Uzura. Kapan? Tepatnya tanggal 20 Februari 2023, pukul 20.00 WIB, di Rumah Sakit Medika Pemata Hijau. Hari? Hari Rabu. Di Rumah Sakit Medika? Baik, pada saat itu saudara bertugas atau? Saya bertugas di ruang IGD Rumah Sakit. Waktu itu anak ini datang ya, tiba. Tiba. Sehingga saudara melakukan pemeriksaan. Benar. Yang saudara tuangkan di dalam visum et repartum berkaitan dengan anak ini, apa yang saudara temukan di situ? Korban datang tidak sendakan diri dalam keadaan umum sakit berat. Korban datang dibawa oleh orang, beliau mengatakan teman dari orang tua dari teman korban, tapi tidak menyebutkan namanya. Saat itu saya melakukan pemeriksaan, ditemukan yang pertama luka robek di, yang pertama luka lecet di pelipis bagian alas mata sebelah kanan. Sebentar, ini berarti kan saudara melakukan pemeriksaan di IGD ya? Benar yang boleh. Di ruang IGD. Iya, iya iya iya. Saudara lihat anak itu. Terus saudara temukan tadi. Iya, iya iya iya. Silahkan lanjutkan. Yang saya temukan, kita temukan luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan sekitar ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, kemudian luka lecet pada pelipis sebelah kanan ukuran 6 cm x 5 cm, kemudian luka memar pelipis kanan ukuran 6 cm x 5 cm, kemudian luka robek di bagian bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm yang punya. Jadi, akhirnya saudara tuangkan di dalam suatu bisem atrepertem ya, nomor 001 ini, MR. Saudara yang menandatangani? Saya menandatangani. Saudara yang menandatangani. Baik, di samping luka-luka yang saudara sampaikan tadi, ada hal lain yang saudara tuangkan di dalam bisem atrepertem? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Oh, saudara lakukan enggak pemeriksaan dalam? Untuk pemeriksaan di GD, kita menangani kegawat daruratan ya, mulia. Jadi yang pertama sekali itu memang kita nilai kondisi pasien memang tidak sadarkan diri dengan kesadaran kita sebut skala klinisnya itu GCS. GCS pertama kali itu saya nilai 10 ya, mulia. Ditandai dengan membuka mata bila kita panggil, kemudian suara terdengar tapi tidak jelas dengan kata-kata tapi bukan dengan kalimat yang jelas. Kemudian gerakan, dapat gerakan, menghalau gerakan tapi menghalau gerakan dengan nyeri. Kemudian setelah saya nilai, saya nilai dari luar dulu, ditemukan yang saya sebutkan barusan. Kemudian sebagai dokter umum kita memberikan penanganan awal dan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium, CT scan, dan sarang rawat inap di bagian ICU. Akhirnya kan ada pemeriksaan lanjutan, ada lab juga, hasilnya saudara baca, apa yang dihasilkan dari lab? Dari hasil lab ditemukan bacterial infection atau infeksi bakteri pada darah korban. Kemudian pada CT scan ditemukan, dari hasilnya tidak ditemukan kelainan pada otak, ataupun perdarahan di dalam otak, ataupun tidak ditemukan retakan atau kita sebutnya patah tulang di tengkorak. Ditemukan bekuan darah di bagian bibir dan tampak penebangan dinik pada sinus dok, yang mulia. Untuk otaknya sendiri kelihatan tidak di CT scan? Dari hasil CT scan tidak ada tampak kelainan, hanya kelainan pada bekuan darah di bibir dan penebangan pada sinus dari kami. Anak ini kan waktu itu pingsan, atau bahasa medisnya koma? Dalam bahasa kedokterannya kita sebut ini dalirium yang mulia, penerang kesadaran. Bisa merespon tidak? Merespon saudara, mungkin biar merespon dengan panggilan ataupun dengan peragat tertentu, bisa merespon tidak? Dapat saya jelaskan yang mulia, pertama kali korban datang, respon pada matanya, saya suruh buka mata-buka mata, ini kita sebut dengan E-nya 3, kemudian kalau tidak saya panggil, kemudian menutup mata, jadi ini E-nya nilai 3. Kemudian verbal atau bicaranya, bicara tapi tidak jelas, hanya kata-kata ini V-nya 3. Kemudian motoriknya bisa menghalau dengan, bila diberikan nilai, ini V-nya 4, ditotalkan semuanya 10. Kita sebut di bidang kedokteran ini delirium atau penerang kesadaran. Belakangan apakah si anak ini kesadarannya itu semakin membaik atau menurun sehingga saudara melakukan tindakan tertentu? Dapat saya jelaskan yang mulia, saya memeriksa korban ini pada pertama kali. Kemudian setelah pasien ini atau korban ini masuk ke rawat inap, ini ditangani oleh dokter spesialis. Saya lihat di catatan deka medisnya, kondisi pasien penurunan kesadaran dengan GCS 7. Punya kesadaran? Penurunan kesadaran di hati ini. Penurunan kesadaran ya? Penurunan kesadaran yang seperti apa yang saudara bisa jelaskan? Dapat saya jelaskan, saya tidak tahu ya mulia, ini bukan kapasitas saya, ini kapasitasnya dokter spesialis ya mulia. Berapa lama akhirnya di rumah sakit? Apa itu? Medika. Pasien dirujuk pada tanggal 22 Februari 2023 ya mulia. Dengan kondisi, diharapkan dengan selama perawatan di medika, kondisi pasien membaik dengan pengobatan. Akan tetapi di hari ketiga kondisi pasien makin memburuk, dari dokter spesialis merujuk ke rumah sakit yang ada MRI-nya. Kebutuhan di rumah sakit kami tidak ada MRI. Memburuknya itu seperti apa? Mohon maaf, saya mulia, saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu ya.